Ibu makasih banyak ya Bu ya Oke jadi teman-teman tadi saya Ngobrol sama warga Melayu Kemudian mau lanjut jalan Ada tumpangan motor Jadi nanti saya akan barengan sama abang ini Oke makasih Ibu ya Iya 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 Dengan bang siapa nih Bang? Selama jalan Alhamdulillah Nah ini ada pas tumpangan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini lorong pertama Oke Dengan bang siapa? Bang siapa? Bang siapun Oh bang siapun Makasih banyak bang siapun ya Oke jadi saya udah sampai di perkampungan Jawa Namanya Sri Arjuna Eh Sri Arjuna ya bang ya Ini perkampungan Jawa Sri Arjuna Ini lorong pertama disini? Oh ya Dari hujung Ini lorong pertama Ini lorong pertama Abang warga sini juga? Ya? Abang warga sini? Ya Bukan Jawa? Jawa Jawa juga? Ya Pas kebetulan Pernah ingat Jawa nya daerah mana? Hah? Jawa nya daerah mana dulu? Mohyang lah Mohyangnya 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 Jawa Tengah Oh di Jawa Tengah Oh Bisa pernah ngomong bahasa Jawa? Bisa Bisa? Bisa Hari-hari ngomong bahasa Jawa apa? Iya Oh Jawa yang udah Jawa lo Jawa Tengah Asli ini nanti? Apa? Arab ini nanti ini? Arab Kejauh Oh Kejauh Ini masih Bawa dari orang Jawa? Jawa Tapi kelahiran Ini Oke Habis ini Saya mau coba Telusuri Pergampungan Jawa Yang ada di Sarawak Ini kebetulan Nama kampungnya Sri Arjuna Ini lorong pertama Ditulis disitu Lorong Sri Arjuna 16 Jadi karena saya itu Masuknya dari Batu 7 Batu 12 Masuk saya Kurang lebih sekitar 2 km-an mungkin Sampai sini Itu saya jalan kaki Sampai di pehujung Kampung Jawa Yang ada di Batu 12 Itu saya Ngobrol sama orang Melayu Kemudian Ikut Numpang Dikasih tumpangan Sama warga Melayu Sampai akhirnya Yang ini Pergampungan Jawa Yang ada di sini Wah Luar biasa Mas Makasih banyak Saya lanjut jalan Iya Ayo mas Iya Ini berarti Masuk sana Itu rumah-rumah ya Apa itu Di sini ada rumah Kalau yang itu Patah lagi balik Oh Puntu Ralti Kalau yang sana Oh Oh iya Musola Surau Di sebelah sana Ada lagi Lorong Lorong lagi Tapi tembus Dari ini Sampai ke Lorong Sampai sana Terakhir Lorong Pertama Lorong Oh ini termasinya Yang terakhir Kalau dari sana Ini terakhir Ini karena saya datang Dari Batu 12 Ini masuk pertama Di sini Makasih mas Mas Saiful ya Mas siapa? Mas Faisal Mas Faisal Oke Oke kita jalan Susuri Pergampungan Jawa Yang ada di Kucing Sarawak Malaysia Kita dari sini dulu Jadi kita bisa lihat Di sini Apa Fasilitas umumnya Kalau kita Perhatikan Masuk jalan kecil Ataupun gang kecil Ini kan bisa dikatakan Gang Masuk gang aja Udah Aspal Di Malaysia ini Nah Ini padahal Rumah-rumah warga Kemudian Di sisi rumah-rumah Semacam itu Itu udah Aspal Nah Ini sampai sana Adalah Perkampungan Jawa Ini kita mau coba Masuk ke Lorong Atau gang Di sini disebutnya Lorong Di Lorong 14 Ini kalau kita Perhatikan setiap Rumah Di sini Sudah memiliki Mobil Sejap Oke, saya jalan jauh Terasa agak sedikit capek Ada warung makan Warung gede, kita mau coba Mampir di sini Pakcik, mau minum? Apa yang ini, Mas? Ini ada pecel, tempe Tempe, biasa tempe ini berarti Andalannya orang Jawa Tempe Kelupan Kelupan, ada ya? Sebenarnya macam-macam Makanan orang Jawa Tapi masalahnya Tidak diterap Maksudnya paling sebagian Yang dengarkan ini, padahal Jenisnya banyak Engkong kan ada ayam Satu ekor Tapi bakso itu lebih besar Apa? Bakso Bakso Jadi aku mau berbicara dengan Buk Cain Selain itu Mas, saya ada bakso Tapi bakso ini cilik-cilik Tapi dengan Jawa, bakso ini gede-gede loh Ya memang ada yang gede, ada yang cilik Cilik itu apa? Ya, kan model saya ini loh Bu Model saya ini mencari pelanggan Mencari konsumen Ada bakso yang besar, nanti di dalamnya dikasihnya macam-macam apa ya? Jenis Endok Beranak Bakso beranak Istilahnya varian baru Iya Kalau aslinya paling cilik-cilik semuanya-muanya Ngomong jenisnya pentol ya Haa, pentol Haa, pentol Pentol Oh, ini pada heran ya kayaknya ya Ngerti bakso gede-gede loh ya Ya, gede-gede Betul Tapi emang ini loh Ini dipotong mas Dipotong ke besok ya Mungkin paling dipotong ke besok ini loh Orang langsung itu dipotong sih Haa Tapi cilik-cilik Ya Wow Kalau ada mas Orang langsung itu Haa Ya Haa 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 Ya 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 Haa 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 Baik Mbak ayok bisa ngomong jodoh ya mbak Bisa Haa Hehehe Ki 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 Baik Si Cinya pira mbak Roro setengah Rorong ringgit setengah Ya Hmm Limau Enam Enam Ini cilak Hmm Saat yang kita lumpeng kira? Haa? udah lumping jaranan dulu enak sekarang enak banyak perubahan aku kucing mau mudunin yang daerah batu 12 terus ini melaku orang-orang cek numpangpong numpang-numpang motosikal memang melancong melancong pengen ngerti keadaan Kampung Jawa sini gini 35% enak 5% mas monggo mas ayo matunun kacang ayo maka kapan-kapan jalan rini wah hari apa ya kemarin hari Rabu ini dengan Pak siapa maaf ini Pak Usup Pak Usup Pak Usup termasuknya warga Jawa juga Jawa tapi ini sudah peranakan di sini lah yang neneknya dari sana oh nenek moyang di daerah mana itu kalau nggak salah Pak di Jawa Barat lah di Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu lah ya pokoknya dari Jawa gitu ya kebetulan dengan Pak Usup ini ketua kampung di sini ya ketua kampung namanya Kampung Sri Arjuna Arjuna jadi sebelumnya kalau misalkan tanya tentang kebiasaan ataupun tradisi juga masih membawa ada Jawa nggak Pak tradisi masih masih kekal macam ambeng ambengan masih ada kalau macam apa iyalah kenduri-kenduri kenduri masih ada masih ada itu yang tapi kalau kesenian kesenian gamelan sudah ini selama ini covid ini sudah jalan dah gamelan itu gamelan kroncong gamelan itu yang asli dulu itu sudah tidak ada lagi penerusnya nggak ada lagi atau tidak ada penerusnya tidak ada penerusnya cuman disambung gamelan kroncong oh gamelan kroncong gamelan dangdut itu biasanya pentasnya setiap acara apa ada acara apa acara macam majelis-majelis anu perkawinan kalau iyalah kalau macam majelis rasmi daripada kerajaan Oh gitu selalu diundang juga diundang diundang juga macam kuda lumping gimana Pak ada lumping di sebelah sana di apa itu pun Kampung Jawa juga itu yang tadi dari mana saya dari batu 12 Oh kebetulan sana itu itu masih jadi saya tadi dari batu 12 memang meliput untuk warga Jawa yang ada di batu 12 kemudian dapat informasi juga disini di Sri Arjuna itu ternyata malah piur orang-orang Jawa mahan di sini ya kalau di piur kalau di batu 12 itu ada beberapa yang warga Melayu batu 12 itu asalnya dulu memang piur piur asalnya piur Jawa masuk ramai ya Oh udah campur udah campur habis tahun 70-an ya tahun 60-an masih masih ada wayang kulit Oh wayang kulit juga ada dulu itu kakas wayang-wayangnya pun masih ada kalau misalkan tadi kalau disebutkan apa namanya ada apa ambeng-ambeng juga ambeng juga ya ambeng-ambeng itu waktu orang ini meninggalkan meninggal macam Amitong Dino Matangpolo Matangpolo 100-100 Menda itu kita gunakan ambeng kalau di masjid kadang-kadang kalau nak menyambut Hari Raya Oh ada ambeng juga ada Oh sama berarti ada-ada kalau macam iyalah tengoklah kita kadang-kadang kita jemput orang-orang Melayu ini kan ketua-ketua anu anu wakil raya eh wakil raya kawasan kita jemput sebab dia orang kan enggak 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 tahu ini yang ambeng-ambeng ini jadi unik bagi dia jemput maksudnya diundang itu aja diundang juga tadi saya mau tanya Pak kalau bahasa Jawanya masih paham Bapak masa bahasa Jawanya kasar kasar tapi tahu ya kalau halus dengar mungkin paham tapi memang diundang sini memang layak semua kasar-kasar hahaha enggak pintar ngomong halus orang pintar ngomong poso orang pintar ngomong poso ini apa awal-awalnya kok bisa sampai sini gitu loh pertama datang itu bagaimana bisa sampai di daerah kucing Malaysia awal-awalnya itu daripada Nenek Oh Nenek Nenek asal-asalnya dari Tanah Jawa kan dia merantau Oh merantau-merantau ada yang di Semenanjung yang berpecah-pecah di Sarawak di Sabah jadi asal-asal dulu-dulu orang tua kan dia menoreh getah Oh asalnya gitu kerja gitu apa ya kerja dengan company jadi itulah terus turun-temurun turun-temurun terus jadi warga lah jadi warga gini memang jadi warga gini lah memang warga gini pun mana inter jadi tua kampung bareng berarti Bapak Pak Yusuf ini asal ini memang Jawa tapi saya ini dijadikan kepala kampung atau Ketua Kampung ini memang Ketua Kampung Ketua Kampung ketua penghulu penghulu pemancar pemancar itu di atas dari atas penghulu lagi penghulu diatasnya Ketua Kampung 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 Oh kalau di sana Kepala Desa nggak ya gini kalau di sana RT dulu RT Ketua RT kemudian RW RW baru Kepala Desa baru Kepala Desa yang 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 besar itu yang di bawah yang semua di bawah Kepala Desa lah Kepala Desa ini satu daerah ya ya satu kampung satu desa jadi kalau RT itu rukun tetangga masuknya dalam satu berapa rumah gitu kan misalkan ada 30 rumah atau 40 rumah gitu nanti dari beberapa RT itu masuk jadinya RW rukun warga dari beberapa RW misalkan ada 4 RW jadi satu namanya desa oh gitu yang ini jenengnya Kepala Kampung Kepala Kampung di duwuri jenengnya penghulu duwuri mana pemancar pemancar ini duwuri temenggung oh temenggung iya oh ada temenggung tapi jarang lah kayak jaman biasa ya Pak ya jaman biasa jaman biasa Jawa kan ada jeneng temenggung gitu ya pateh temenggung yang biasa nih jadi ini bukan kira kalau di kampung bukan kira kalau digajih nggak jadi relawan ini bayaran relawan khas udah tiap bulan ini relawan khas di kampung 900 ringgit 500 ringgit atau 900? 900 ringgit dari penghulu 1200 1200 per bulan? per bulan tiap sasih oleh duit semuanya Pak? iya, tiap bulan sewu gimana ya? sangat 100 kan berarti hampir 1000 ya? hampir 1000 sewu ini berarti telung yuta 500 ringgit dari Jawa Pak? iya, iya di Indonesia? iya di Indonesia wah berarti lumayan hasilnya Pak? lumayan lah, tapi sekarang ini pun ada jalan jalan naik ada jalan jalan naik mana ya? memang nggak cukup, tugas-tugasannya ini memang berat memang berat jadi tugasnya misalnya tidak ada ID card, apa sih? ketua kampung adalah mentadbir kampung kampung itu keseluruhan dan kawasan ini di sini ditadbir sampai ketua kampung ketua kampung ada proyek-proyek penerapan jalan ada baik buli rumah, paparetan paparetan itu apa? parit? parit paparet-parit ya? paparetan paip itu aluran sungai ya? aluran sungai ya, jadi... jadi... ikulah perlu di bantuan kebajikan untuk balu balu ini apa? balu untuk kematian suami oh, hahaha jadi ini jadi balu rondo, rondo 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 itu ada yang bercerai, berpisah, urib urib ya, rondo itu kira ibu tunggal, yang berpisah kematian... itu jenis apa? balu 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 oh, benar nah, itu yang perlu di... bantu kebajikan oh, kebajikan kebajikan itu yang urus Pak Ketua Kampung, termasuk Pak Yusuf ini iya, iya ada banyu ini pun, Pak? banyu ini, Pak? banyu... lancar? banyu lancar bayar apa orang biasa ini? bayar oh, bayar bayar termasuk beli ya, seperti beli ya? iya, 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 bayar jadi, seperti banyu resik, diadus elektrik, elektrik di bawah 20 ringgit hmm? bil di bawah 20 ringgit enggak bayar oh, enggak bayar lebih sekitar 20 ringgit, bayar maksudnya, per bulan ini, kan? per bulan per bulan penggunaannya kok lebih sekitar 20 ringgit berarti bayar bayar tapi, saat ini sore 20 ringgit, gratis enggak bayar, gratis wah... free, benar free enak ya, orang dari Malaysia, ya? bapak pernah beli ini, Jawa? eh, enggak pernah belum pernah belum pernah kekak di Pontianak oh, lagi ke Pontianak aduh-aduh mantunya pun uang sambas eh? mantunya uang sambas oh, mantunya uang sambas? iya, iya, uang sambas wah... jadi, manggotnya uang ini? uang ini lah iya, iya anaknya pun uang lebih sekitar 20 tahun juga umur ini, iya, iya memang uang sui lah iya, iya, iya uang ini lah tapi, yang ngomong Jawa juga, di Melayu sambas iya, iya manggot uang ini pun ngomong Jawa ngomong Jawa jadi, ngomong Jawa ya? iya, masalah betul-betul, tapi ngomong Jawa lah masalah, lingkungannya Jawa ke apa ya? iya, Jawa ngomongnya Jawa jadi, ngomong Jawa lah pensiun oh, pensiun? mau ke Jawa bomba oh, bomba pemadam api lapangan terbang oh, bomba lapangan terbang bomba lapangan terbang oh, oleh pensiunan ya Pak? pensiun oh... ini... sewu lebih sewu lebih? iya wah, masih gede ya Pak? iya, lumayan alhamdulillah alhamdulillah syukur ya, alhamdulillah kalau hari-hari kalau misalkan noreh, tani karet nggak ada orang ada? orang ada orang ada ini, nggak ada uang yang menanam itu karet karet ada ada? nggak ada oh... jadi, paling misalnya ada itu paling kayak gini Pak ya? sayuran-sayuran dikit ini, tanam sendiri tanam sendiri ubi ubi ubi, keladi keladi keribang oh, keribang keribang itu bahasanya telok telok, bahasa Jawa oh, ini jadi keribang ini keribang ini, tanah ini nggak sepiro lah tapi, tanah ini kawasan memang tanah pertanian oh, asal-asal di surat tanah itu pun tanah pertanian pertanian tapi, tanahnya nggak seapik kaya dari Jawa lah oh, iya memang aduh banget lah iya, iya ada cabai, kaupo jadi, ini juga, tapi nggak nggak kena lah oh... ditanam dengan poli-poli baru api api poli-poli jadi, kalau ini putih ya sejajahnya rada putih ya, Pak iya tanahnya rada putih iya, rada putih iya, rada putih ini tanah, kaya tanah apa ya, ngarani ya kaya tanah sawah oh, kaya tanah sawah tanah rendah lho oh, iya apa ya, rawa apa ya iya rawa apa ya, tanahnya rendah ini, sing bagian sing rendah ini, sing bagian sing rendah ini, sing lian-lian ini, kebukit-bukit rada duur berarti, sampan bisa macul iya macul, nyangkul iya ini sampe anjing nandur iya oh, mantep bapak Yusuf yang mantep aku, anu, ngetan keringat tambah, olahraga apa jenis? iya, olahraga olahraga oke, jadi kurang lebih semacam ini ini perjalanan saya tadi dari Batu 12 sampe sini ketemu sama Pak Yusuf Pak Yusuf ini kebetulan warga Jawa yang apa namanya, leluhurnya atau nenek? muyangnya itu berasal dari Jawa sana kebetulan Pak Yusuf sebagai ketua kampung di desa atau kampung Sri Arjuna nah, jadi udah ngobrol banyak tadi kalau misalkan kalian yang asri orang Jawa mungkin sedikit banyak agak paham gitu ngomong kami atau bahasa kami ngobrol itu ya setidaknya yang apa namanya belum terlalu pandi bahasa Jawa ya setidaknya akan saya simpulkan disini ini adalah warga pendatang yang dulunya itu sebagai pekerja karet kalau gak salah yang bahagia kita itu karet, lada lada segala macem kemudian turun-temurun akhirnya membentuk sebuah perkampungan yang disini mayoritas atau mayoriti adalah warga Jawa fiur Pak ya asli Jawa kalau yang tempat lain tadi yang di daerah Batu 12 itu udah ada campuran biarpun dulunya itu memang warganya aslinya orang Jawa tapi kalau disini semuanya warga Jawa Jawa Kasar ya eh Jawa Kasar dari segala apa aktivitas termasuk dari dulu kan kita biasanya kalau warga Jawa itu punya tradisi ternyata disini juga masih memegang tradisi Jawa Pak ya iya termasuk ada kayak seninya gitu seni budayanya kuda lumpeng juga wayang juga dulu udah ada biarpun sekarang ini banyak juga yang udah gak melanjutkan kebiasaan dulu ataupun apa namanya seni-seni wayang itu yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita dulu disini jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat mudah-mudahan ini bisa menjadi satu tambahan wawasan buat kita semuanya yang ada di Jawa sana bahwa warga Jawa banyak juga yang berada di daerah Sarawak Malaysia sini ya Pak ya gitu aja terima kasih juga ya ini apa ini gak nyangka juga saya ini didatangi Youtube berarti ada Bapak ada salam mungkin buat orang Jawa sana atau lelukur kita ya mudah-mudahan ya warga apa ini Indonesia sama Malaysia rukun tambah rukun nah itulah kita semoga lah langgeng sehat langgeng sehat jadi nenek-nenek yang lama-lama itu udah udah tak kenal lagi udah udah hubungan putus-hubungan sudah lah putus-hubungan tapi darahnya insya Allah lah darah ini masih darah Jawa iya betul makasih banyak Pak Iso gitu aja teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam ya terima kasih banyak Pak Iso ya iya iya